Sudah umur 41 tahun, Saharini belum juga hamil. Ayah Reno Barak terang-terangan beri kode keras. Dilansir dari poskupang.com Sudah 3 tahun berumah tangga Reno Barak dengan Saharini. Keduanya menikah pada Februari 2019 lalu di Jepang. Namun hingga kini, Saharini belum juga memberi cucu untuk sang mertua Rosano Barak. Hal itu juga membuat ayah Reno Barak memberi kode keras kepada wanita yang kerap memamerkan kemewahan itu. Sayangnya hingga kini, Saharini dan Reno Barak belum dikaruniai momongan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan terlebih usia Saharini pun terbilang tidak lagi muda. Lahir pada Agustus 1980, usia Saharini kini telah mencapai 41 tahun. Sementara sang suami Reno Barak menginjak usia 37 tahun. Saharini dan Reno Barak menikah pada 27 Februari. Bukan di Indonesia, pernikahan itu digelar di Masjid Jami Tokyo, Jepang. Mertua kode minta cucu. Tak hanya itu saja, Rosano nampaknya juga tak tahan ingin segera menimang cucu. Ayah Reno Barak tersebut khusuk mengucap doa agar Saharini segera berbadan dua. Bak mengetahui sang ayah mertua sedang berikan kode inces pun tak kuasa menahan senyum. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha. Selalu dalam lindungan Allah SWT, ucap Rosano Barak. Amin. Tukas Saharini. Saharini lagi-lagi kepergok. Edit foto demi image tinggi dan langsing bak model. Gara-gara unggahannya, komentar pedas dan cibiran kembali ditunjukkan untuk Saharini. Ia bahkan dituding terobsesi menjadi seperti Luna Maya yang bertubuh tinggi dan melangsing. Saharini kembali mencuri perhatian gara-gara salah satu unggahan Instagram miliknya. Pada Senin 21 Februari 2022, Saharini memamerkan foto cantik dirinya kala berada di Singapura. Penampilan Saharini terlihat memesona dengan atasan putih yang dipadukan dengan jeans dan blazer berwarna biru. Sebuah kecewa mata hitam dan tas branded mewah melengkapi penampilan istri pengusaha Reno Barak itu. Good morning, sapa Saharini di bagian keterangan foto. Unggahan Saharini rupanya sempat diunggah ulang oleh salah satu akun gosip. Hal yang membuat salah fokus netizen adalah bagian kaki dan setapak jalanan yang dilalui Saharini. Bagian sepatu lancip Saharini dinilai terlihat berbeda. Tak ayal, Saharini pun dituding sengaja mengedit fotonya agar terlihat lebih tinggi dan melangsing. Gara-gara unggahan itu, komentar pedas dan cibiran kembali ditunjukkan untuk Saharini. Ia bahkan dituding terobsesi menjadi seperti Luna Maya yang memiliki tubuh tinggi dan lansing. Edit tinggi biar kayak para mantan yang cantik tinggi putih mempesona. Fet obsesi pengen mirip Dei dan Mon, sindir netizen. Buda terobsesi pengen kelihatan kayak supermodel internasional. Tapi sayang, tingginya gak sampai 1 meter setengah. Balas akun netizen yang lain. Hahaha, parahnya sepatu jadi beda sebelah ya. Mungkin model baru min. Baru ngedit maksudnya. Sahut akun yang lain. Sepatunya panjang sebelah. Cibir netizen yang lain. Wow, auto tinggi menjulang. Awas jomblang mbak. Eh, ketinggian nari editnya WKWK. Tambah akun netizen yang lain. Beragam komentar pun menghampiri. Orang kayak dia mah tiap hari mikirin mau pakai baju apa buat foto supaya kelihatan cantik. Pas udah tua gimana ya? Kata netizen yang lain. Hahaha, seperti apapun dirimu beda banget sama Luna Maya. Lu banyak permakan kalau Luna asli. Tapi lu menang sekarang. Tapi badan lu tersiksa karena selalu mau nyanyin Luna Maya. Bentar lagi juga tua. Sudah bertambah temannya Berbi Komasari Ratu Halu juga. Komentar yang lain. Tos. Luna Maya senang sampai ngakak. Tak cuma dirinya yang diblokir sehari ini. Ternyata presenter tenar ini ikut jadi korban kegusaran incas kegara aksinya siapa dia. Tak pernah diketahui ternyata Luna Maya dan presenter backhand yang satu ini bernasib sama. Ya, Luna Maya dan presenter ini sama-sama jadi korban blok sehari ini. Luna Maya sendiri diketahui memang pernah terlibat perang dingin dengan sehari ini karena asmara masa lalunya. Diberitakan sebelumnya grid.id beredar kabar jika sehari ini adalah orang ketiga dalam hubungan Luna Maya dan Reno Barat. Istilah teman makan teman pun sampai viral di media sosial. Karena kisah cinta segitiga dari selebriti tersebut. Terlebih dulu Luna Maya dan sah ini pernah akrab sebagai teman. Jelas aksi tikung-menikung yang senter dirumorkan itu makin kencang dibicarakan. Namun rupanya tak hanya Luna Maya saja yang sempat berkonflik dengan sah ini. Presenter yang satu ini juga bernasib sama dengan Luna Maya karena asik isengnya kepada sah ini. Lantas siapakah sosok presenter yang diblokir oleh sah ini? Ya, presenter ini adalah Hesti Purwadinata. Dalam video yang ditayangkan di Youtube TS Media Minggu, Hesti Purwadinata membongkar fakta tersebut di hadapan Luna Maya dan Marianne sebagai host. Semua cerita bermula ketika Luna Maya bertanya kepada Hesti terkait pengalaman diblokir oleh artis tanah air. Selama menggeluti karir sebagai seorang entertainer, terus udah gitu presenting juga. Pernah punya ini gak pengalaman diblok sama artis? Tanya Luna Maya. Marianne yang ikut penasaran pun langsung membacakan fakta tentang Hesti yang diblokir oleh sah ini. Mending dibacain aja, sering parodikan gaya sah ini. Instagram Hesti diblokir, sambung Marianne. Tanpa basa-basi, Hesti membenarkan fakta bahwa dirinya diblokir oleh sah ini. Fakta sih kayaknya, jawab Hesti. Tak disangka Luna Maya yang mendengar jawaban Hesti langsung tertawa sembari mengajak Tos kepada bintang tamunya itu. Eh Tos dulu diblokir ya. Timpang Luna Maya karena mengakui fakta dirinya juga diblokir oleh sah ini. Hingga mengundang galak tetawa Marianne dan Hesti. Rupanya Hesti sudah diblokir sejak lama oleh sah ini hingga bikin Luna Maya penasaran dengan hubungan keduanya sekarang. Kalau gue sih diblokir udah lama banget tuh, Imbu Hesti. Sampai sekarang belum diunblock, tambah Luna Maya. Hesti mengaku bahwa sah ini memblokirnya sejak awal boomingnya Instagram di Indonesia. Diblokir sehari ini, Hesti sebut inces kemungkinan tersinggung dengan aksi parodi yang pernah dibuatnya. Gak tahu, itu udah lama, itu awal-awal Instagram. Mungkin dulu belum ada yang suka parodain kalian. Jadi tersinggung mungkin beber Hesti. Kendati begitu, Hesti mengatakan setelah dirinya memparodikan sehari ini, semakin banyak artis hingga warganet yang melakukan aksi sama sepertinya. Tapi maksudnya gak maksud memang showbiz dunia hiburan. Tapi setelahnya, sebenarnya banyak banget yang marodain malah dia senang lanjut Hesti. Usut punya usut, Hesti sendiri dekat menerlukan gaya sah ini yang kerapamer cincin berlian. Namun, Hesti mengganti cincin berlian sehari ini dengan cincin yang lain pada jarinya agar terlihat lebih lucu. Kan si Teteh sehari ini pakai cincin berlian. Aku parodiin pakai cincin ayam goreng. Disamain gitu, ungkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bentar lagi juga tua. Sudah bertambah temannya Berbiko Masari Ratu Halu juga. Komentar yang lain.